Sekarang kita bawa extra weight ya Iya, extra weight Total 674 kg kita Ini kan gede-gede di belakang ya Gua takutnya pasannya gede-gede Kembali lagi Komparasi lagi Kembali lagi Ya, kali ini kita membawa mobil Pertama ini Ford Everest tipe tren Dan base modelnya ya 2015 Tahun 2015 Dan ada Pajero Sport Dakar Tahun 2019 Dan Mobil ini Ya, 2019 Mobil ini Walaupun 2015 Tapi fiturnya lebih canggih Dan ini varian yang trennya Kalau varian yang Titanium Itu dia lebih lengkap lagi Ya kan, fitur-fiturnya Yaudah lah, ini kita pinjam dari MCC Cibubur Dan itu dari Amarta Ya, dari Amarta Ya, dari Amarta Kondisinya ini masih 54.000 kg Ini masih 75.000 kg Tuh, kita masih kilometer rendah Tapi Ini ada nilai plusnya mobil ini Mobil ini udah dimodifikasi Jadi kalau misalnya Anda yang suka tampang-tampang mobil sanggar kayak gini nih Pasti cocok ya kan? Langsung cocok Atau nggak, kalian mau request standar bisa kok Iya Ini cuma sticker Ini bumper bisa dicopot Lampu-lampu bisa dicopot Semuanya lo dapet mobil standar Ya udah Langsung aja kita komparasi kedua mobil ini Kira-kira mana yang lebih oke Oke, sebelum mulai videonya Klik dulu tombol subscribe Agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin Ya udah subscribe, mantap! Ya kita mengetes nanjak 2 mobil ini ya Iya Tapi sebenarnya mobil ini Ya pasti bisa gitu loh Makanya kita tambah bobotnya sekarang Sekarang kita bawa ekstra weight ya Iya, ekstra weight Ini kita 7 orang penumpang Dan orangnya besar-besar semua Total 674 kg kita Semuanya 674 kg Itu kalau kita bagi 10 orang 67 beratnya udah rata-rata orang Indonesia Jadi ini dianggap 10 orang Ya, 10 orang rata-rata Indonesia lah 67 Yaudah lah Mike Coba, ini kita masuk Suspensinya udah ambles ya Udah ambles ya, belakang ya Nggak tahu udah nih Kalau nablak lubang patah apa nggak Nggak yakin bisa sih Ini mah gampang Ini kan gede-gede di belakang ya Kok takutnya basannya kenceng? Enggak 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 Udah bentuk stopper Bentuk stopper Bentuk Berasa sih Mantap Berasa mau patah suspesinya Enggak patah ini Mobil kacau Yang depan ngayun banget Dengan belakang belakang Ini bener banget ini belakangnya Bukan, dong Oke, manual 1 AC 1 AC 1 ya, siap Ini ada auto-hook Temperatur paling dingin ya Udah low Oke Ini ada hillshark Oh ada Siap? Ya, 3,2,1 Go Tanah apa sih itu? Ah, gampang ini mah Ini Masih nanjak kok Belum 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 seperti ini ya Ini Mike mau wheelie kayaknya Di atasnya Tergantung gasnya kalau di gaspol Turbonya masuk Gini Oke Oke, stop Hehehe 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 Siap Lentang-lentang Lentang Kok berasa tanjakannya magin ekstrem ya? Ya karena posisi mobilnya begini Hehehe Udah, siap Siap 3,2,1 Hehehe 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 Sebenarnya sia-sia kita bikin nanjak publik ini Mike Ya pasti bisa Hehehe Oke mobil kedua Tapi kita bahas dulu akomodasinya Oh, oke Baris ketiga gimana? Enakan di sini apa Pak Jero? Lu kan gede banget tuh Enakan di Pak Jero Kenapa? Lebih luas Lebih luas ke kaki Iya Karena setau gue Yang Pak Jero yang itu Itu kan gak bisa sliding kan? Iya Joknya Yaudah dia fix Nah kalau ini bisa di sliding Tapi ini posisi gue paling mundur sekarang Iya Tapi untuk lebar Lebih lebar ini? Lebih lebar ini Ya lebih lebar ini Nah baris kedua juga Gue lebih mending di sini Karena headroom masih tinggi ya Di sini ya Tadi kan mepet banget kan Pala gue Dan kita gak berasa sempit banget Kiri kanan Buat gue juga lebih enak di sini Joknya lebih lebar Dari jok ya? Enak Ini joknya Kulet asli deh Kulet asli Sama Pak Jero juga Tapi yang depannya doang Kiri kanan Ya Pak Jero kursi depannya tuh belum memakai sempit gitu loh Iya Iya Ya ini kan Amerika bos Yuk jalan Yuk Dan kita di mobil ini sudah disediakan Jadi kalau Anda membeli di MCC Sudah tersediakan halo-halo ya Mike ya? Iya udah ada halo-halo Iya halo-halo Tes tes Iya Sama switch buat lampu ya Iya Tapi bisa request dicabur Iya Iya terserah aja Kalau orang yang beli juga seleranya turing Iya Nah ini udah gak perlu dimodif lagi ya Kak Nah ini tadi suspensinya gak mentok ya tuh Iya Masih mantap Karena mungkin travel suspensinya jauh juga sih ini ya Oke Tanyakan pertama AC seperti biasa Satu Halloween yang Oke Siap Siap Ada ilmatic Scripture ya Oh ada Oke Tiga Dua Satu Uh.. Enak Suaranya Ujuuuu Kayak gitu loh oh suara mesinnya tenaganya tuh halus nggak, kaget kayak ini apa, Pajero Pajero tau yang dulu ini kan mesinnya mirip-mirip sama Ranger yang 2.2 juga ya karena sekarang kan udah ada yang gede kan yang waktu itu pernah gue review juga nah ini dia memang enak di awal doang, torsi awalnya tapi nggak se-ngebut itu, se-ngebut itu oke, ekstrim, siap, 3, 2, 1, go oh ini Gaspol loh tadi nggak, nggak, kayak Pajero oh Pajero lebih narik lagi ya, tadi ya iya sih, yaudah lah kalau misalnya kita bandingkan dengan Pajero Pajero itu memang lebih instant dan lebih ngebut ya, nanjaknya ya kalau ini bisa nanjak tapi nggak, nggak se-impresif Pajero tadi sih ya, kita akan melakukan drag race seperti biasa setelah nanjak ya nah, kedua mobil ini itu sama-sama diesel, sama-sama radar frame dan kita sebutin dulu spesifikasi dari Pajero Sport yang 2019 ini ini varian Dakar, jadi mesinnya itu 2442 cc tenaganya itu 178 HP dan torsinya itu 430 Nm transmisi ini otomatis 8 percepatan mantep nih, transmisinya banyak ya untuk Ford Everest, ih keren ya, ada HP wii 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 untuk Ford Everest, mesinnya 2200 cc tenaganya 165 horsepower, ya kecil ya tapi torsinya 385 Nm di RPM rendah tapi ya, cuma sampai sekitar 2.500-2600 RPM dengan transmisi konvensional 6-speed AT eh, berarti tenaganya lumayan beda ya, tenaga torsinya ya, Mak, ya torsinya gede, cuma ya di RPM rendah tapi pasti juga, gue rasa lo juga akan ngasepin gue iya sih, itu berarti cc-nya juga udah berbeda ya ini 24, yang itu 2,2 yes, betul yaudahlah, seperti biasa kita akan coba drag crash kita matikan AC dulu, matikan AC traction control dimatiin ga ada mode sport ya, disini oke, traction control udah off oke? oke, gue transmisi sport traction control udah off dan AC sudah off ready? oke, 3,2,1, go! wah, jauh sekali nih jauh wah, gila jadi Pajero cumi-cumi cui barusan hahaha jauh ya wah, gila Pajero ngebut banget ya emang, Pajero kalau sekalian turbo nendang langsung jauh kalau ini kan tenaganya di bawah iya, kayaknya buat over-over-over-an Pajero itu over-power ya kayaknya di Ranger lebih enak ya kayaknya Everest bukan Ranger Everest untuk Pajero kan untuk Pajero kan tenaga bawahnya dalam kota kan agak agak gimana gitu kalau ini tenaganya enak banget total dikit maju dan cepet kenceng ya, tapi gitulah hasil drag crash kali ini ya ternyata Pajero memang lebih unggul dibanding Ford Everest ya ya, kita akan mencoba bantingan suspensi dari kedua mobil ini kita lewatin jalanan apa ini namanya? grass tanah rumput tapi yang gak rata ya, gak rata kecepatannya paling ya di bawah 10 lah karena jalan ini terlalu berguncang ya ya 10 km per jam lah oke, HPnya taruh di sini kita ini ya, udah udah, yuk gila satu cuy 10 tadi tuh, oh iya 10 oke udah udah berapa? hasilnya maksimalnya itu guncangan tadi 1 mili per second ya ini 1,0 ya 1,0 1,0 iya rata-rata ini gede ya gede ya, biasanya kan kita 0,0 berapa ya tapi ini menurut gua hitungannya masih empuk Pajero Sport dibanding Fortuner iya yang satu tahun lah sama ini tapi saking empuknya memang mengayunnya jadi lebay banget kan iya makanya gua gak tau kenapa ya lu tau gak Pajero itu banyak kecelakaan loh coy di tikungan, di apa gitu kebalik lah karena itu karena dia terlalu limbung jadinya karena terlalu empuk nah kalau Fortuner itu dia memang cari apa namanya handling yang bagus handling yang bagus betul ya udah, langsung kita coba ke mobil yang satunya sekarang saatnya Fort Everest iya oh kita bahas dulu ini mobil ini kekedapan kabinnya suara mesinnya gak kedengeran ya gak jauh lebih kedap dibanding Pajero Pajero Sport Pajero Sport berasa kata-kata-kata-kata dan mungkin cuma kedap doang dieselnya juga lebih halus iya sih iya sih dia kalau di gas kayak kayak mobil silindernya banyak gitu loh iya kan padahal sinaranya juga 4 kan dan katanya sih di versi titanium ada noise cancelling oh dari audio iya dari audio tapi gua gak tau nih di tren ada juga apa enggak soalnya sama headphone speaker semua jumlahnya sama eh beda sih ya itu kan itu kan udah fitur unggulan jatuhnya di varian tertinggi dah yuk siap 1 2 3 masih 0,6 wah iya sih jauh sih ini lebih jauh lebih lebih nikmat sih ini beda sih jauh lebih enak sih iya hasilnya 0,8 jadi kalau bisa disimpulkan untuk kenyamanan dari segi kegerapan kabin ini memang lebih enak suara diesel yang gak masuk ke dalam dan ini juga lebih bantingannya lebih enak iya bantung suspensinya lebih empuk tapi gak mental mental gitu loh kasih kepala gua gak sampai geleng-geleng tadi lumayan ya iya mantap sangat terbahas akomodasi kok suara lu sangat lemah lembut kayak orang di XX1 kayak ini oke ini karena leather frame dia agak tinggi ya bagasinya ini juga tinggi bukan karena leather frame tapi karena cocoknya mau dibikin rata dengan lantai iya satu lagi kan dia memang tinggi juga iya jadi ya semakin tinggi jadi kalau kita ngangkat barang itu lumayan effort ini kan agak turun aja nih tanahnya jadi terkesan pendek kan tapi hasilnya lumayan tinggi iya kita udah bikin juga tadi pas nanjak kita udah ngasih respon ya iya akomodasi baris ketiga dan kedua dan iya mana yang lebih enak ada jawabannya tadi di sana di tanjak oke Mike hitung panjangnya berapa? 101 101 110 110 110 dan tingginya 54 54 berapa? sama dengan 599,9 liter 600 ya ini kan udah biasa kita tes sebenernya kita penasaran sama yang itu betul langsung aja kita pindah mobil selanjutnya Ford Everest tipe apa tadi? tren tren ini memang dia agak lebih tinggi ya kayaknya ya lebih tinggi dibanding pajero sport dan susunan joknya juga agak naik gitu loh iya jadi lu kalau bawa barang yang kayak tabung gitu buka bagasi bakal kebawah dong oooohh lengkap nih ya gila standar ini kan segitiga itu selamat buka ban serpen gimana? itu apaan? ini nih buka ban serpen oh turun ya dari bawah oh iya di seal di seal ya bagus ya ya kalau misalnya banjir-banjiran nggak masuk iya yah kok ini kekurangannya karpet mie dia menyimpan kotoran iya oke kita mulai panjangnya dulu uh lebih panjang cuy iya 22 122 ya kali kali ini karena dia memang mentok ya jadi rata ya ini mentoknya sama kayak gitu cuy berapa 110 kali kali 45 45 yes 603 oh 9 liter iya 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 karena dia panjang panjang belakang dan lebarnya mirip sama pasport iya iya kan tapi memang dia karena dia lebih tinggi ininya jadi kalau kita taruh barang kan rata-rata segini kalau lebih tinggi tiba-tiba ngerem pindah ke baris pertama kan bahaya iya kan jadi memang ini akumodasi barang lebih mantap ya lebih mantap sama akumodasi penumpang di baris kedua juga lebih mantap iya saat kita bahas desain ya kita udah bikin polling seperti biasa kalau anda ingin polling di moladin underscore ID polling lah biar gak cuma netizen yang gak ngerti doang yang polling emang iya iya biar karen entusiasi juga pada masuk polling juga karena hasilnya akan berbeda ya iya hasilnya pasti berbeda karena kalau misalnya ya orang yang gak begitu penikmat penikmat mobil dia akan lebih suka mobil yang dilihat dia sehari-hari di jalan pasti milih Pak Jero gitu tapi mereka gak tau mobil ini kita gak tau ini kayaknya lebih banyak pilih yang ini sih iya karena lebih berotot aja kelihatannya lebih lucky ya kalau untuk Pak Jero udah pasti lah udah biasa ngeliat ini varian Dakar biasa ya karena setau gua dari 2016 itu dia belum ada yang varian ultimate kok gak salah ya betul karena dia masih ada sunroof yang ultimate sekarang udah gak ada sunroofnya diganti dengan layar di bagian atas nah belakang dulu deh yang pas pertama kali meluncur yang di 2016 itu orang banyak bilang wah lampu belakang kayak nangis sedih ya gua juga pas ini baru keluar kayak apa sih ini jelek banget lampunya ya kalau untuk depan jujur gua lebih suka yang baru ya modelnya baru yang facelift karena lampunya terpisah gitu kan walaupun di bawah sini dia bukan lampu utama lampu utama tetep di atas untuk interior jujur aja ya ini lebih mirip ke Triton sih sebenarnya tapi overall gua gak tau kenapa orang banyak suka ya sama mobil ini ya karena terjangkau iya sih leather frame leather frame mitsumishi jepang iya sih kalau gua sih lebih suka lebih ganteng desain ini banding itu iya apalagi interiornya bener-bener kerasa kayak SUV US yang gede-gede layar tengah gede setirnya gede iya dan mobil ini joknya gede modifable ya iya modifable banget iya kan karena gak tau banyak banget jual part ya ini kayak grill aja bisa diganti iya ini udah pake grill Raptor ya iya yang aslinya itu cuman chrome dan disini ada emblem Ford logo Ford gede eh Ford ya sampai terakhir di tahun 2021 bahkan 2022 awal model masih kayak gini masih kayak gini iya kan walaupun 2015 berarti dia lama juga 7 tahun ya sekarang udah keluar model baru karena Ranger udah keluar model barunya kan tapi model ini aja sampai hari ini masih cakep iya sih bentuknya desainnya gak main funky funky kayak lampu nangis kayak gitu tapi gua lebih suka varian yang ini sih dibanding yang titanium karena titanium itu terlalu banyak chrome ya chrome kan tinggal dihilangin iya tapi kayak grill depan chrome semua ini juga sih chrome semua oh gitu chrome juga semuanya kayak bagian samping spion kalau yang titanium yang titanium iya chrome chrome handle pintu ini lebih maco sih varian yang ini nih ya udah itu tangkapan kita berdua bagaimana menurut anda sampaikan di kolom komentar saatnya bahas value for money iya value for money sekarang kita bahas juga fiturnya iya kalau untuk fitur kita bahas yang sedikit dulu lah ya iya kan yang paling terlihat mobil ini ada sunroof disitu gak ada ya tipe titanium ada panoramic bahkan iya untuk yang baru panoramic kalau sunroof yang gede pokoknya gede seinget gua pas kemarin review yang ada raptor nya juga iya itu ada terus dia ada pedal shift ini ada gak ada ini pedal shift nya kan gede ada cruise control head tune nya tiap biasa aja ada ya kan keyless entry electric parking brake terus dia karena keyless entry dia punya engine start stop button terus ada apa peringatan kalau misalnya kita udah mau nabrak ke depan tuh iya iya forward collision alert lah ya dia memberi peringatan lah apalagi ya AC dual zone keren ya dual zone terus jog elektrik bagian perumpang perumpang eh bagian perumpang bagian driver airbag airbag ada dua speaker ada berapa speaker 1 1 2 3 4 5 6 6 kayaknya ada lagi deh di belakang tapi ntar gua cek dulu ada gak ya masih nya ada cuy kalau mobil 3 baris mah apalagi sekelas Pajero iya gak ada gak ada gak ada cuman 6 dan menurut gua ini audionya kacau sih kacau gak bagus iya memang dari Pajero kecuali Pajero yang udah baru-baru sekarang ya iya itu udah enak audionya tapi Pajero awal-awal kayak gini sama emang iya enggak tapi audionya agak berbeda gitu sama suaranya sama lumayan aja wow lumayan aja iya lumayan aja yang baru kan kalau ini ya gitu ada ini washer buat iya karena itu aslinya udah LED iya ada washer buat headlamp dia gak ada auto lamp gak ada auto wiper udah eh kita belum sebutin harga cuy harga dulu deh ya udah harga nanti ini harganya dia 502 tahun 2019 502 juta rupiah iya oke eh 509 sorry 509 oke oke untuk Ford Everest tahun 2015 ini tipe tren harganya 410 juta rupiah masih nahan ya harganya iya karena mobilnya sebenernya worth it banget kita bahas dari depan oke lampu depan aslinya halogen gak ada DRL kalau yang titanium kan ada DRL di bawah sini ini gak ada DRL nya dalam boleh pijar doang aslinya udah ganti LED udah ganti LED udah ganti LED sama pemilik sebelumnya untuk kasih lampu tembak gini wow fiturnya auto headlamp auto wiper triple zone AC airbag nya ada 6 speakernya ada 10 ada 10 10 airbag ada head unit nya terintegrasi sama mobilnya jadi semua ada di sana AC diatur juga bisa dari head unit AC belakang pun bisa dari head unit triple zone oh sama belakang ini gak ada oh gitu ya emang ini gak ada ya iya gak ada cuma hembusan angin nya doang bisa diatur power steering nya udah elektrik oh ini masih hidrolis iya gak tau kayaknya tuh udah elektrik gak hidrolis masih hidrolis ini udah elektrik karena di versi titanium nya dia ada lane keeping assist nya ada lane following assist nya ada lane following lane following gak ada deh ada parkir otomatis yang gue inget ada parkir otomatis ada juga adaptive cruise control kok ini gak ada ini ada cruise control biasa aja tapi digital speedometer speedometer masih jarum tapi ada layar kiri kanan untuk RPM dan display audio head unit blablabla juga ada iya tapi ini keren sih zaman classernya electric seat bagian supir udah udah apa lagi tombol lock unlock di semua 4 pintu apa lagi ya lampu interior udah full LED warna putih warna putih dan bawaan ya bawaan ya bukan ganti-gantian bukan aquarium ya putih nya tuh punya putih agak ke kuning warm white gitu ya kalau kita simpulkan inilah Velaformani nya lebih gila ya iya walaupun 2015 tapi dari segi tampilan dia masih oke dia kalah jauh di mesin iya, kalau mesin kalah jauh sih karena sebenernya Everest itu dulu masuknya yang 2200 cc sama 3200 cc iya, orang Indonesia ini jadi mobil forrader mobil wiwu iya kan yaudah lah nah, ada beberapa keuntungan ketika membeli mobil ini di MCC pastinya mobil ini, keduanya dia, bukan bekas tabrak mobilnya dicek 156 titik semuanya, bahkan ini anti banjir anti-banjir, anti-tabrak, dan kalau misalnya beli di Moladin Car Center, dapat uang kembali ya, kalau kita nggak suka dengan nyita ya, kalau nggak sesuai ekspektasi kita, atau misalkan mogok, roadside assistance 24 jam, bisa diterpon, jadi tunggu apa lagi, langsung beli kedua mobil ini di Moladin Car Center, link-nya ada di bagian atas, di kart, jadi bagaimana patut Anda video ini, sampaikan di kolom komentar, ya apakah Anda tim mobil yang kayak gini, Amerika banget, apa mobil Jepang yang populer, di Indonesia, sampaikan di kolom komentar, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya